Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah Wa la khawla wa la quataila billah Amabu'an Yang saya hormati Sohibul bait, sohibul hajat Kiai dan bunyai Muhaimin Karena ini seringnya Kiai disebut bunyai Enggak itu Padahal yang dongani bunyai Yang saya hormati Para pemuka agama Poro yai, poro sepuh Yang hadir pada malam hari ini Yang saya Saya agak bingung Mengungkapkan perasaan saya Atas Go, nun, cak nun Yang saya hormati Dan saya sayangi Cak nun Dan juga Para pengurus pondok pesantren Nurul Umahat Yang malam hari ini Telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini Terima kasih Dan tentu saja Dan tentu saja Para hadirin Oh ini ketuanya Oh Para hadirin dan hadirat Hadirin dan hadirat Ot semua gak pak nih Kalau hari ini Pertama-tama Saya ingin menyampaikan salam Dari keluarga Ciganjur Ibunda Bu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid Yang tadi pagi Beliau sedang berada di Saat ini sedang berada di kereta Kembali dari Kuningan Karena tadi pagi juga ada acara Hall Gustur di Kuningan Beliau mengirimkan salam Untuk Pak Yayi dan Punyai Cak nun Mbak Fia Dan juga semuanya yang ada di sini Kami ingin mengucapkan terima kasih Kepada Semua yang hadir Mengapa Karena malam hari ini Keluarga kami Adalah keluarga yang sangat berbahagia Karena Banyak orang berkumpul Hari ini Adik-adik semua Berkumpul di sini Untuk mendoakan Mengirimkan doa Bagi Al-Mahfurullah Gustur Ayahanda kami Bagi kami sekeluarga Ini kehormatan yang jauh lebih besar Daripada gelar pahlawan nasional Mengapa? Karena gelar pahlawan nasional Itu gelar materi Gelar duniawi Tapi doa Doa Itu sangu Sangu untuk menghadap Allah SWT Moga-moga Doa-doa yang Panjadangan kirimkan Semuanya Itu kemudian bisa menjadi Kesaksian Betapa Ayahanda kami Ini Adalah orang yang baik Adalah orang yang memberikan manfaat Untuk masyarakat Jadi Terima kasih Yang sedalam-dalamnya Dari Kami sekeluarga Yang kedua Kalau ditanya harapan saya Cak Nun Ini ngomong-ngomong Saya ini paling Redek Kalau harus bicaranya Bareng sama Cak Nun Wah ini Kalau tadi Gus dan Guk Saya ini Terus apa Anak bawang Kalau urusan Panggung Tapi juga Malam hari ini Saya senang Karena acaranya justru Sangat Cair Tapi Kalimat-kalimat yang Ter Yang tersampaikan Adalah kalimat-kalimat yang penuh Makna Saya tadi Mau nangis Waktu Cak Nun Mengatakan bahwa Anak-anak muda Mulai bersemi Kenapa? Karena di dalam tadi Saya baru sambat Saya baru mengeluh Ke Cak Nun Ini Indonesia Ini mau dibawa kemana? Masalah kok Gak ente-ente Nengok kiri masalah Nengok kanan masalah Sebelum itu Saya ngomong Dengan Pak Marzuki Kurdi Rakyat ini loh Kok kalah terus? Kok selalu yang menang Itu orang-orang Yang punya kekuasaan Tetapi Melupakan prinsip Tasaraful Imam Al-Rawiyah Manutun Bilmaslah Justru Keputusan Atau kebijaksanaan Pemimpin itu Harus menjadi Harus diperuntukkan Bagi kemaslahatan Umat Kok itu dilupakan? Dan ini adalah Kaidah yang selalu Diulang-ulang oleh Gustur Makanya ketika beliau Beliau itu Waktu di istana Beliau itu Ngotot sekali sebetulnya Tidak mau Mengalah Kepada DPR Memorandum Satu Beliau Ngotot Kalimatnya begini Mayoritas Kalau salah Ya salah Gitu Waktu itu Karena kita mengatakan Bahwa DPR itu Orangnya banyak Bagaimana mungkin Seorang Seorang Gustur Walaupun Presiden Tapi kan sendirian Mayoritas Mayoritas Kalau salah Ya salah Karena prinsip Kebajikan itu Tidak bisa diukur Dari mayoritas Minoritas Tapi kenapa Kok pada titik Yang paling genting Itu beliau Memutuskan untuk Ya sudah Besok saya keluar Dari istana Sangat sederhana Orasi Mengkritik Gustur Sebelahnya Istihosa Betul itu Jadi antara Doa Solawat Bareng dengan Orasi Justru pada saat Disampaikan kepada Gustur Bahwa Sudah ada Tiga ribu Yang masuk Berada di Posisinya Di Pondok-pondok Pesantren Sudah di Jakarta Dan ada Puluhan Ribu Yang sedang Bergerak Dari Pinggir Selatan Eh pinggir Timur Pulau Jawa Menuju Jakarta Untuk siap Membelak Gustur Beliau justru Memutuskan untuk Meninggalkan Istana Pulang kembali Menjadi rakyat Waktu itu Kami bertanya Kenapa pak Dan beliau Menjawab Tidak ada Kekuasaan Satupun Yang layak Dipertahankan Dengan Pertumpahan Darah Rakyat Lah kok Sekarang Kita melihat Rakyatnya Disuruh Tumpah Darah Begitu Jadi ini Saya tadi Sambat Kepada Cak Nun Sebagai senior Saya Sebagai kakak Sebagai orang Yang dulu Berjuang bersama-sama Dengan Gustur Dan kemudian Cak Nun Mengingatkan Ini loh Anak-anak muda Banyak Ini Bisa Bisa berjuang Sesuai diri kita Masing-masing Karena Kalau Disuruh Banyak orang Sering Ngomong begini Wah ya Kalau menjadi Gustur itu Susah Berat Oh ya Berat banget Saya juga Tidak bisa Tetapi Mengambil Inspirasi Itu berbeda Dengan Meniru Jangan sampai Nanti Adik-adik ini Meniru Nyelenehnya Tok Tapi prinsipnya Tidak dapat Ya Karena Semuanya Ada prinsipnya Orang mengatakan Bahwa Gustur itu Selalu Membelah Agama lain Gustur itu Selalu Membelah Orang Tionghoa Gustur Tidak Membelah Kelompok Gustur Tidak Membelah Orang Tionghoa Gustur Tidak Membelah Kelompok Agama Manapun Gustur Sedang Berusaha Menegakkan Alma Itah Ayat 8 Menegakkan Apa? Keadilan Itu yang Beliau Perjuangkan Bagaimana Menegakkan Keadilan Terhadap Siapa Tidak Pakai Komah Keadilan Kalau Menguntungkan Saya Bukan Tapi Keadilan Betul-betul Jadi Kalau Kita Dapat Nyelenehnya Tapi Tidak Dapat Prinsip Keadilannya Ya Susah Dan Bukan Itu yang Kami Harapkan Dan Saya Yakin Bukan Itu yang Gustur Karena Gustur Tidak Suka Dibuja-puji Gustur Sukanya Dinyek Caknun Itu yang Paling Tau Kalau Soalnya Nyek Dengan Gustur Caknun Jagonya Moga Moga Nanti Ada Cerita-ceritanya Tentang Itu Yang Saya Dengar Langsung Itu Gustur Dengan Pak Jaya Suprana Gustur Pakai Cincin Ake Besar Warnanya Hijau Belum Zaman Ake Ake Sudah Mendahului Trend Terus Pak Jaya Komentar Gust Kok Pakai Cincin Batu Itu Cincin Ada Isinya Ada Magic Biar Gustur Gimana Kemudian Gustur Menjawab Ini Itu Cincin Dikiasi Saya Suruh Pak Pak Kalau Saya Kalau Batu Saya Tidak Butuh Batu Jawaban Pak Jaya Jelas Jaya Kalau Gustur Tidak Butuh Batu Sudah Punya Kepala Batu Itu Yang Seperti itu Gustur Senang Jadi Gustur Tidak Perlu Dipuja Puji Kita Yang Punya Kepentingan Untuk Mengambil Teladan Dan Gustur Bukan Beliau Memang Salah Satu Guru Kita Tetapi Beliau Itu Lebih Banyak Juga Mengaji Dari Guru Gurunya Kalau Membaca Buku Buku Atau Tulisan Tulisan Yang Diungkapkan Gustur Banyak Sekali Yang Beliau Mengambil Dari Guru Gurunya Kenapa Beliau Kok Begitu Tolerannya Ya Karena Mbah Hashim As'ari Mbah Wahab Hasbullah Mbah Bisri Sansuri Ketika Menetapkan Prinsip Aswajah Ahlus Ahlusun Awal Jama' Nadia Itu Ada Disitu Prinsip Tasamuh Tawazun Tawasud Itu Bukan Karangan Kalau Gusur Toleran Karena Mbah-mbahnya Toleran Kalau Gusur Memperjuangkan Cinta Indonesia Ya Karena Ada Resolusi Jihad Kurang Apa Kurang Apa Keterlibatan Warga Nautatul Ulama Untuk Indonesia Ini Dengan Kiai Haji Wahid Hashim Bagian Dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Beliau Meneruskan Nah Gusur Sudah Meneladankan Sekarang Saatnya Kita Meneruskan Mari Kita Mengaji Dari Para Pemuka Agama Yang ada Disini Para Tokoh Dan Nanti Kita Saling Mengaji Diantara Kita Tapi Yang Sebetulnya Saya Sangat Inginkan Itu Adalah Kita Bisa Mengaji Dari Cak Nun Yang Pernah Mengalami Masa-masa Bersama Gusur Juga Yang Sering Nyak-nyakan Dengan Gusur Juga Moga-moga Nanti Kita Bisa Mengambil Inspirasi Dari Itu Semua Gusur Tidak Pernah Merasa Paling Benar Beliau Menyadari Bahwa Beliau Itu Punya Banyak Sekali Kelemahan Karena Itu Beliau Hampir Setiap Hari Setiap Saat Melantunkan Doa Siir Abu Nuwas Ini Saya Yakin Teman-teman Semuanya Sudah Tahu Mari Kita Bersama-sama Mengikuti Itu Mas Saya Minta Tolong Tahu Apal Apal Masti Bila 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 Bila